Terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, aku Chen dari Chen Oficial. Pada video kali ini, aku akan menceritakan 5 creepypasta teraneh yang pernah terjadi di dunia Minecraft. Namun sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, klik juga tombol lonceng notifikasinya. Oke, kalau sudah, mari kita mulai 5 creepypasta teraneh yang pernah terjadi di dunia Minecraft. Di awal cerita, ada seorang player yang sedang bermain Minecraft. Si player ini sedang bermain dengan menjelajahi dunia yang baru saja dia buat itu dengan santainya. Nah, belum lama berjalan, si player ini menemukan sebuah block dirt yang seperti sudah diambil oleh seseorang. Nah, dia pun memperhatikan sekitarnya apakah ada orang lain yang masuk ke dalam server si player ini. Namun, ketika dia menghadap ke belakang, dia kaget dengan sosok yang berwarna hijau, sedang berdiri, melihat dia, dan tiba-tiba menghilang di kejauhan. Si player pun sangat kaget dan langsung mengejar sosok tersebut. Namun, dia kehilangan jejak dari sosok itu. Beberapa saat kemudian, si player itu menemukan sebuah chest, namun ketika dia memperhatikan sekelilingnya seketika chest itu sudah menghilang. Karena semakin dibuat bingung, dia pun melanjutkan mencari sosok tadi. Ketika dia memeriksa di sekitar sungai, si player ini seperti melihat sesuatu di dalam sungai itu. Dia pun mencoba masuk ke dalam sungai dan dikagetkan dengan sosok tadi yang berada di dalam sungai itu dan seketika menghilang lagi. Ketika si player ini kembali ke permukaan, dia melihat sebuah bangunan yang terbuat dari kayu, dan ketika dia mengeceknya, disitu ada sosok yang menggunakan skin seperti Dream, namun badan dari sosok tersebut terlihat transparan. Sosok tersebut seperti sedang membuang sesuatu, kemudian langsung menghilang, dan terdapat sesuatu seperti bercak darah di tempat itu. Dan si player tersebut tidak pernah lagi bertemu dengan sosok itu sampai sekarang. Ada seorang player yang sedang bermain di server Minecraftnya. Dia berkeliling di servernya itu dan tanpa sengaja menemukan sebuah mangrove biome. Nah, si player ini berkeliling di mangrove biome tersebut dan membuat sebuah base sederhana di tempat itu. Setelah membuat base, dia pun melanjutkan berkeliling hingga sore menjelang malam pun tiba. Karena si player ini merasa takut pada malam hari, dia pun memilih untuk kembali ke base-nya. Namun, dikarenakan bosan, dia pun memberanikan diri untuk keluar dari base-nya dan berkeliling lagi di seputar mangrove biome tersebut. Namun, di saat dia sedang berkeliling, dia merasakan ada keanehan pada malam hari itu. Karena tidak ada satupun hostile mobs yang ngespawn di dekatnya. Dia pun mulai merasakan ketakutan karena hingga tengah malam tidak ada hostile mobs yang ngespawn di seputar situ. Dia pun memilih kembali ke base-nya dan berdiam sementara di tempat itu. Namun, tiba-tiba dia mendengar seperti ada suara aneh di seputar base-nya dan dia pun mulai ketakutan. Saat dia mengecek seputar base-nya, dia mendengar seperti ada suara warden. Dan benar saja, di depannya sudah ada warden. Namun, warna dari warden ini berbeda dari biasanya. Warden ini memiliki warna hijau seperti slime dan langsung menyerang si player ini. Si player pun berusaha kabur dari warden tersebut, namun layar dari minecraft-nya tiba-tiba menjadi hijau. Dia pun berusaha menyerang warden tersebut, namun muncul sebuah tulisan yang kamu ditutupi oleh lendir slime. Dan seketika dia pun terbunuh. Ada seorang player yang baru saja kembali ke rumahnya pada saat malam hari. Nah, karena sudah larut malam, si player ini memilih untuk pergi tidur. Namun, ketika dia bangun, hari di minecraft-nya masih saja dalam keadaan malam hari. Karena dia merasakan keanehan dengan dunianya ini, dia pun keluar berkeliling dan menemukan sebuah lava di dekat rumahnya yang sebelumnya itu tidak ada lava di area situ. Nah, dia pun memeriksa di area tersebut dan seketika menemukan sebuah chest yang seperti tertanam tepat di sebuah pohon yang ada di dekat lava tersebut. Di dalam chest tersebut terdapat sebuah buku yang berisikan cara membuat sebuah boneka kelinci. Nah, dikatakan pada buku itu bahwa untuk membuat sebuah boneka kelinci, kita harus menemukan seekor kelinci terlebih dahulu. Nah, setelah membaca buku tersebut, si player pun agak kaget. Namun, karena dia sangat menyukai eksperimen, maka dia memutuskan untuk mencoba hal tersebut. Nah, pada saat si player ini memasang torch untuk penerangan di area rumahnya, seketika dia menemukan seekor kelinci dan langsung saja membunuh kelinci tersebut. Pada saat dia membunuh kelinci tersebut, layarnya seperti ngeglitch dan ada beberapa torch yang hilang. Namun, dia menemukan sebuah rabbit body dari kelinci itu. Dia pun kembali ke rumahnya dan mencoba membuat boneka kelinci seperti yang tertulis pada buku tadi. Namun, tidak kunjung bisa. Nah, dia pun keluar dari rumahnya dan memasang lagi torch di sekitar rumahnya, kemudian bertemu dengan sosok ilusioner. Namun, sosok ilusioner ini bisa berkomunikasi dengan si player lewat chat dalam dunia Minecraft-nya. Dan sosok ilusioner ini meminta rabbit body dan langsung masuk ke dalam rumah si player tersebut dan membuat sesuatu. Tapi, si player ini tidak diperbolehkan untuk naik melihat si ilusioner ini. Setelah si ilusioner ini turun dan pergi menghilang secara tiba-tiba, si player langsung naik ke dalam rumahnya dan menemukan ada seekor kelinci dengan wujud yang sangat menarikkan. Dan langsung ke dalam kelinci tersebut. Player pun langsung lari dan dikejar oleh si kelinci tersebut. Namun, si player ini lari ke dalam gua dan menemukan semua jalan bantul dan langsung ditemukan oleh kelinci itu. Ada seorang player yang bermain di server Minecraft pada Minecraft versi 1.19. Saat di awal dia main, si player ini langsung menemukan sebuah gua yang sangat besar dan langsung masuk tanpa berpikir sedikit pun. Namun anehnya, di dalam gua tersebut sama sekali tidak terdapat hostile mobs apapun yang ngespawn. Namun, si player ini menemukan sebuah buku namun ditulis dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh si player ini. Si player pun mengabaikan buku itu dan lanjut berkeliling di gua tersebut. Selang beberapa saat dia berkeliling, dia menemukan sebuah barrel yang merisikan torch dan langsung saja diambil oleh si player ini. Belum lama dia berjalan, dia menemukan sebuah buku lagi yang terletak di dekat bayam deep dark tempat warden berada. Buku itu tidak juga dimengerti oleh si player ini, namun disitu terdapat tulisan mojang dan terdapat tulisan error juga. Dia pun melanjutkan berkelana di bayam deep dark itu dan mendapatkan lagi sebuah barrel yang berisikan torch yang memiliki pola yang aneh. Si player juga menemukan lagi buku yang di dalamnya sulit dimengerti, namun disitu jelas tertulis warden bone dan juga kalimat minta tolong lalu error lagi. Dia pun masuk makin dalam dan menemukan sebuah bangunan tempat si warden ini berada. Namun ketika dia berkeliling mengambil chest yang ada disitu, si warden tidak kunjung-muncul. Padahal si player ini sudah berkeliling di tempat itu cukup lama. Setelah dia berkeliling cukup lama disitu, si player ini menemukan ada tempat yang aneh yang memiliki banyak sekali lilin dan terdapat dua chest disitu. Nah setelah dia mengambil isi dari chest tersebut, langsung terdengar suara aneh dan langsung muncul sosok warden. Namun sosok warden ini berbeda dengan warden biasanya. Warden ini terbuat dari bone dan memiliki warna putih di sekujur tubuhnya. Si player ini pun langsung lari sekot tenaga dan dikejar oleh sewarden bone ini. Namun belum sempat dia keluar dari tempat itu seketika si player ini pun mati diserang oleh warden bone tersebut. Ada dua orang player yang sedang bermain di server minecraft mereka, namun ketika mereka berkeliling mereka menemukan sebuah patung stickman. Dan di saat teman si player ini menghancurkan kaki dari patung stickman tersebut, tiba-tiba muncul sosok stickman. Sosok itu seperti marah kepada player itu karena menghancurkan patung tersebut. Kemudian si stickman ini menerob beberapa item kepada kedua player itu. Bahkan stickman ini menerob sebuah kepala dan membuat kedua player tersebut kaget. Namun seketika stickman ini menyerang mereka dengan menggunakan TNT dan mereka pun saling kejar-kejaran sambil berusaha menyerang si stickman ini. Si stickman ini pun menyerang mereka berdua dan mereka saling serang-menyerang dan tiba-tiba si stickman ini mengubah dunia mereka menjadi malam hari secara permanen. Dan si player itu pun mengajar si stickman tersebut sampai kembali ke patung tadi. Dan timbul pesan yang berarti, kamu sudah terlalu lama berada di dunia ini. Dan muncul lagi pesan, kamu terlalu dekat dengan patung stickman. Kamu sekarang diubah menjadi stickman. Dan seketika stickman itu menyerang dan mereka keluar dengan sendirinya dari Minecraft-nya. Oke segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Jen pamit undur diri and see you in the next video.